Oke itu tadi dia alasan-alasan kenapa gue meminang AC TCL X5 Series untuk ruangan ini ya Sekali lagi ada disclaimer nya Semua sesuai kebutuhan kalian ya Kalau kalian merasa alasan yang gue berikan itu sama dengan kebutuhan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan segala urusannya Sebelum nonton video ini silahkan subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Arifah Prijal Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke setelah di video sebelumnya Gue ada di kamar tamu untuk memberikan alasan Kenapa gue meminang AC GRI untuk diletakkan di kamar tamu tersebut Nah teman-teman bisa nonton videonya ada di link ini ya Selanjutnya gue ada di kamar utama Juga untuk memberikan alasan kenapa sih gue meminang AC Sharp untuk kamar utama Buat yang belum nonton linknya ada di sini nih Oke pada kesempatan kali ini tentu saja Kita juga mau memberikan alasan kenapa gue meminang AC yang ada di kamar ini Nah kebetulan gue sudah ada di kamar anak Dan AC apa yang gue pakai untuk kamar ini Yang cocok buat ruangan ini Alasannya kenapa Ikutin terus Check it out Oke sekarang kita masuk langsung ke pembahasan AC nya sendiri ya AC ini adalah AC TCL X5 Series Atau bahasa Indonesia nya AC TCL X5 Series dengan tipe produk adalah TAC05 CSA Nah ini adalah AC setengah PK karena yang gue harapkan supaya kita gak membutuhkan kapasitas pendidikan yang terlalu berlebihan ya Karena posisi tempat tidur tadi ada di atas sehingga posisinya dekat dengan AC Nah alasan apa sih yang membuat gue meminang dan memilih AC TCL X5 Series ini dengan produk TAC05 CSA Yang pertama pasti karena brand TCL nya Beberapa tahun kita pernah tinggal di Manchester di Eropa Itu brand TCL adalah salah satu brand dengan penjualan alat elektronik tertinggi di Eropa Nah bahkan salah satu youtuber mereview produk TCL karena dia tahu bahwa brand ini punya penjualan nomor satu Terutama di produk TV nya Nah karena hal itu Gue merasa kayaknya perlu juga nih coba AC TCL Coba kita lihat Nah karena brand itulah karena reputasi TCL di Eropa yang cukup baik Sehingga banyak dipakai produknya oleh orang-orang Eropa Gue memutuskan kayaknya Kita perlu beli AC TCL Nah itu alasan pertama Alasan keduanya simple Ya sebelum masuk ke sisi teknis dan lain-lainnya Ketika gue search AC TCL Ternyata harganya murah banget Jauh lebih murah dibanding AC-AC setengah PK tipe standar lainnya Kalau AC setengah PK standar tipe merek lainnya Itu ada di kisaran 2 juta setengah ke atas Bahkan ada yang sampai 3 juta Bahkan ada yang di atas 3 juta setengah kalau mereknya terkenal Tapi AC TCL itu harganya di bawah 2,5 juta Tepatnya gue beli di harga 2,2 juta rupiah Sekali lagi alasan harga ini bisa jadi disclaimer ya Karena tergantung tokonya Pembelian offline atau online Tergantung juga apakah ada masa promo dan tidak Tapi yang jelas gue beli di harga 2,2 juta setengah Sorry 2,2 juta Sekarang kita langsung masuk ke sisi teknisnya aja ya Alasan ketiganya pertama kita mulai dari kapasitas pendinginan AC TCL setengah PK ini sendiri ini sudah punya kapasitas pendinginan sebesar 5000 BTUH Nah ini sudah sangat cukup sekali meng-cover untuk kapasitas pendinginan di kamar anak ini ya Selanjutnya biasanya gue selalu mengecek apakah AC sudah punya teknologi pelapis Baik di evaporator maupun di kompresornya ya Di unit indoor maupun di unit outdoornya Apakah sudah dilapisi oleh teknologi blue fin atau bahkan gold fin Nah dengan harga yang super duper murah tadi AC TCL ini sudah sangat memberikan kemewahan teknologi ya Di unit indoornya evaporatornya itu sudah dilapisi oleh teknologi gold fin Atau TCL menyebutnya sebagai Titan Gold Sementara untuk unit outdoornya Dia sudah dilapisi oleh teknologi gold fin juga untuk kompresornya Sehingga itu bisa membuat konsumen nyaman dan aman Karena bisa melindungi AC dari risiko korosi dan karat Alasan kelima masih terkait fitur dari AC TCL ini sendiri ya Yaitu adanya teknologi Smart Airflow Dimana TCL dengan camik mengambil market yang disini ya Banyak dari kita butuh AC dengan swing yang 4 arah Selama ini banyak AC standar lainnya itu swing hanya 2 arah Yaitu ke atas dan ke bawah Sementara TCL mampu memahami kebutuhan konsumen Dengan menciptakan AC dengan teknologi Smart Airflow Yaitu dengan 4 arah dari swingnya Yaitu atas bawah dan kanan kiri Teman-teman bisa lihat pergerakan dari swing AC TCL ini ya Itu teman-teman bisa lihat bahwa Swingnya itu juga bergerak ke atas ke bawah Dan juga ke kanan dan ke kiri Nah ini memanjakan konsumen untuk memberikan pilihan Ke arah mana dia ingin menghempuskan AC itu ya Nah hal itu juga bisa dibuktikan dari kondisi remote Di remote ini ada 2 tombol swing Yaitu swing atas bawah dan swing kanan kiri Ini benar-benar AC dengan fitur yang mewah Ini benar-benar dibutuhkan untuk AC kamar anak ini ya Karena posisi AC dengan posisi tempat tidur itu sangat berbeda ya Karena ini menyesuaikan kebutuhan Ketika siang AC ini dinyalakan Ketika anak sedang sekolah online Itu memberikan opsional bahwa AC ini bisa diarahkan Lebih ke arah ke lantai bawah Ke bawah dengan posisi swing ke arah kanan Sementara ketika AC ini dipakai di malam hari untuk tidur Tepatnya karena posisi tempat tidur ada di atas Alias bertingkat bang bed Dan posisinya ada di sebelah kiri Swing bisa diarahkan ke arah sebelah kiri dan juga ke arah atas Nah itulah alasan mengapa AC TCL ini sangat cocok buat kamar ini Alasan selanjutnya yang terkait si teknis Tentu saja ada di penggunaan energi ya Yaitu terkait berapa sih daya yang diputuhkan untuk mengoperasikan AC TCL ini AC TCL ini rata-rata membutuhkan daya sebesar 390 Watt Sesuai dengan yang tertera dalam spesifikasinya Nah meskipun ini bukanlah AC dengan tegangan yang paling rendah di standarnya ya Karena ada beberapa AC yang tipe standarnya ada di kisaran 340 Watt Tapi untuk ukuran 390 Watt ya beda tipis lah 11-12 dengan AC GRI Yang tipe standarnya ada di 380 Watt ya Jadi masih worth it lah masih masuk dalam perhitungan kita Karena AC tidak menggunakan daya di atas 400 Watt Selain alasan-alasan tadi Ada beberapa fitur yang bisa jadi pertimbangan membeli AC ini ya Salah satunya AC ini termasuk AC yang punya reminder untuk cleaning sistemnya Jadi ketika AC ini sudah lumayan kotor Di display-nya sini akan memberikan namanya teknologi Filter Cleaning Reminder Dia akan memberikan reminder kepada kita sebagai user bahwa AC ini perlu di cleaning Sehingga AC ini tetap menghembuskan angin dingin secara optimal dan juga tetap sehat buat para penggunanya Selanjutnya salah satu fitur plus-plus dari AC TCL ini Yang perlu diperlipangkan untuk kita meminangnya Yaitu dia punya sistem dual dry nase Apa itu sistem dual dry nase? Yaitu pengoptimalan pembuangan air kondensat AC Sehingga tidak ada kontak langsung dengan perangkat listrik si AC ini sendiri Sehingga ini memberikan keamanan dan kenyamanan kita sebagai usernya Nah tambah lagi ada bonus-bonus lainnya Tidak semua AC tipe standar memberikan filter bagi AC-nya Hanya mereka hanya memberikan cover filternya saja Sementara filter dijual terpisah Termasuk AXEGRI, AC Sharp Itu filternya dijual terpisah Sementara AC TCL ini meskipun dia tipe standar Dia sudah memberikan filter yang dapat menyaring bakteri, virus, dan sebagainya Jadi ini salah satu poin plus ya Lumayan dengan harga yang murah Dia sudah bisa memberikan filter AC bagi kesehatan itu sendiri Nah itu dia alasan-alasan yang bisa dijadikan referensi Kenapa kita meminang AC TCL ini Meskipun ada alasan-alasan lainnya yang sepertinya minor untuk menjadikan pertimbangan Oke itu dia tadi berbagai alasan dan pertimbangan Kenapa gue meminang atau membeli AC TCL X5 Series ini ya Dengan harga yang murah Tapi punya kemewahan fitur yang mungkin belum ada di pesaingnya Ya, tapi sangat disayangkan Produk ini juga bukanlah produk yang sempurna Ada beberapa alasan yang menurunkan motivasi gue membeli produk ini Ada dua, setidaknya ada dua alasan Yang pertama, AC ini tidak punya garansi sepanjang garansi kompetitornya Sebagai contoh, GRI memberikan garansi 5 tahun buat spare part 10 tahun untuk kompresor Sementara AC ini, garansinya jauh di bawah AC GRI Yaitu 1 tahun untuk spare part dan hanya 3 tahun untuk kompresornya Ini terus tarang bikin deg-degan kita ya sebagai konsumen Artinya kalau setelah 3 tahun terjadi sesuatu dengan kompresornya Wassalam, kita harus ganti baru Nah, alasan keduanya adalah AC ini masih menggunakan freon R041 Jadi bukan freon terbaru yaitu R32 Yang dimana freon R32 ini lebih hemat dan lebih ramah lingkungan Dua alasan itu yang membuat kita sedikit Perlu pertimbangan lebih kenapa membeli AC ini Tapi karena harganya murah dengan kemewahan fitur itu tadi Akhirnya kita meminang AC ini Oke, itu tadi dia alasan-alasan kenapa gue meminang AC TCL ini ya Pertama, karena reputasi brand TCL di Eropa yang cukup bagus Dua harganya yang murah, hanya Rp 2,2 juta Tiga, kapasitas pendinginannya yang sudah mencapai 5000 BTUH Yang keempat, dia tegangannya hanya membutuhkan 390 Watt Meskipun ini bukan yang terbaik di kelasnya Terus juga ada sistem smart airflow yang sangat memanjakan user dengan arah swing yang 4 arah Atas bawah kanan kiri, serta fitur-fitur lainnya yang sangat menarik Oke, itu tadi dia alasan-alasan kenapa gue meminang AC TCL X5 Series untuk ruangan ini ya Sekali lagi, ada disclaimer-nya Semua sesuai kebutuhan kalian ya Kalau kalian merasa alasan yang gue berikan itu sama dengan kebutuhan kalian Kalian bisa like dan share video ini Kalau menurut kalian, kalian punya kebutuhan yang berbeda Kita bisa diskusi di kolom komentar Yang penting, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe channelnya Dan juga klik tombol loncengnya Jadi kalau ada video-video terbaru, kalian mendapatkan update terbarunya Makasih sudah nonton Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Terima kasih telah menonton Silahkan klik video selanjutnya ya Dan jangan lupa subscribe channel kita Wassalamualaikum Dadah